Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi bareng saya di channel teknisi digital teman-teman kali ini saya mau memperbaiki sebuah mixer tapi mixernya kotor ya, waktu udah saya buka di video sebelumnya sebetulnya mixer ini pernah saya bongkar cuman belum saya pasang karena arangnya belum ada Cosmos CM1679 itulah tipe dari mixer ini teman-teman mixer yang bisa dibikin buat kue bukan mixer audio ya jelas bedanya disini setelah saya bersihkan lumayanlah jadi kayak gini debu-debu yang ada di dalam sini serang-serang laba-laba udah saya buang semua kayaknya mixer ini udah lama nggak dipakai karena mungkin muternya lemah atau lambat terus kadang-kadang juga nggak hidup bisa jadi kayak gitu ya begitu saya bongkar ternyata saya ngelihat ada arang yang udah habis yang sebelah kanan udah habis dan yang sebelah kiri cuman tinggal sekecil ini saya pergi ke toko komponen elektronik untuk beli arang kalau ditanya arangnya tuh yang berapa milimeter waduh saya nggak pernah ngukur teman-teman jadi tinggal ini aja tinggal nyocokin saya sebelumnya beli arang di toko komponen elektronik yang khusus untuk mixer biasanya sih persis atau kurang lebih sama lah ya begitu saya cek ternyata memang bener teman-teman arangnya sama persis besarnya arang yang mixer itu nggak pakai pair ya teman-teman kalau untuk arang blender biasanya pakai pair tuh kan sama persis arang yang sebelah kanan aslinya di mixer kosmos ini tuh udah habis tinggalnya sebelah kiri aja yang seperti saya tunjukin ke kalian tadi nah masangnya tinggal kayak gini aja kawatnya kita pinggirin dulu terus arangnya kita masukin terus kita balikin lagi kawatnya gampang banget kayak gini ingat posisinya ya kalau untuk kalau untuk kawatnya itu yang ada cekungannya yang ada cekungan di arang itu bagian luar nah begitu udah dipasang kayak gini mixer ini kayaknya udah sembuh total dan bisa dipakai lagi kita coba tes saklernya kayaknya sih oke-oke aja ya saya nggak tau ini matinya di nomor kiri di arah kiri atau ke arah kanan kayaknya di arah kiri nah sebelum saya celokin ke arus listrik 220 volt biasanya kalau seorang teknisi itu harus dites dulu pakai avameter digital atau analog untuk melihat course light apa enggaknya sekarang saklar tengah saya hidupkan dan saya ukur ternyata ada hambatan artinya arus listrik bisa masuk ke dalam sini teman-teman ukurnya pakai skala dioda ya nilai berapa aja yang muncul di display avameter itu menunjukin hambatan ya teman-teman minimal seperti itu meskipun menggunakan skala dioda yang nggak akurat sih tapi bisa ngelihat ada hambatan yang masuk ke dalam spoolnya langsung aja kalau misalnya kita udah ngelihat oke dari avameter kita langsung test hidup kan teman-teman beres deh tinggal pasang aja kalau kayak gini selesai kan nah untuk masang mixer ini sengaja enggak saya skip biasanya masang mixer itu lebih susah daripada masang TV masang mixer itu susahnya kayak kita ganti ganti ini apa namanya ganti LCD TV polarisnya itu dengan kaca LED nah kayak gitu lah susahnya kalau misalnya belum pernah bongkar mixer biasanya itu kesulitan untuk masangnya teman-teman bongkarnya gampang tapi masangnya enggak susah beda dengan kosmos kalau yang kosmos ini ternyata masangnya lebih gampang dan saya enggak nemuin ada per di tombol untuk ngelepas ngelepas garpu dari mixernya teman-teman enggak tahu saya cari kok enggak ada ya kalau hilang bekasnya kok enggak ketemu atau memang enggak ada ya udah pernah dibongkar mungkin sebelumnya saya kurang tahu dan ada satu buah saklar yang warna hitam ini 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 kayaknya bukan kayaknya ini adalah saklar saklar kayak saklar gas gitu teman-teman jadi kalau kita pencet saklarnya ini dalam dalam kondisi mixernya hidup muternya itu jadi lebih kencang gitu jadi kayak saklar speed kayak mobil jazz gitu speed 7 ya di setang ya di setang di setirnya nah kayak gitu lah modelnya kita pasang saklar warna putih tuas saklar warna putih dan saklar warna hitamnya di handle dari mixernya seperti ini ya terus kita posisiin yang benar kabelnya kita masukin ke celah-celah yang ada di handle-nya jangan sampai kejepit seperti ini ini posisinya salah jadi setelah kita posisikan yang benar nanti baru kita pasang seperti ini teman-teman terus kita tinggal pasang skrupnya tuh untuk arah dari tombol yang untuk ngebuka nah ini nih tombol untuk ngebuka garpu teman-teman bisa balik lagi nonton videonya yang tadi ya terus play aja gitu karena kalau arahnya kebalik dia gak bisa dipasang begitu udah kayak gini tinggal skrup aja ada sekitar 1, 2 ada sekitar 6 skrup kita pasang semua terus selesai kita tinggal tes aja sebelum kita balikin ke yang punya kita harus pastikan dulu mixernya hidup waktu skrup-skrupnya udah kita pasang kita colokin ke arus listrik 220V dan kita tes terima kasih udah menonton jangan lupa untuk klik like subscribe dan membagikan video ini ke teman-teman kalian sampai jumpa di video selanjutnya di cara memperbaiki-memperbaiki yang lain semoga bermanfaat bye-bye bye-bye selamat menikmati